Saya sih bukan orang pintar, bukan orang kreatif, tapi ya cuma orang iseng dan inilah hasil iseng saya Kira-kira udah layak jual atau belum ya? Ya mungkin gak saya jual tapi saya kasih-kasihkan ke orang yang mau saja Kalau rumah anda deket ya saya kasih, tapi kalau jauh ya malas lah kirim Cara membuatnya saya persingkat bagi anda yang kuota minim atau gak punya waktu Inilah cara singkatnya Pelampung ini adalah gebes sandal swalo yang saya potong menjadi kotak Lalu saya tusuk dengan besi, ya batang besi kecil ya yang usungnya lancip Lalu saya bubut menggunakan bor listrik, ini dia bor listriknya Pertama menggunakan amplas kasar, kemudian menggunakan amplas halus Amplas kasarnya saya gunakan ukuran 60, amplas halusnya ukuran 150 Ya gak lama sih kalau saya bubut Bagi anda yang punya banyak waktu dan punya banyak kuota Akan saya jelaskan secara rinci dari 0 sampai jadi bagaimana pelampung ini saya buat Ya daripada bosan ngapain juga Pelampung ini adalah bahannya sandal ukuran tebal 1,5 cm Lalu kabel-kabel tembaga ya untuk tempat semarnar nanti Batang bambu untuk stick untuk bagian tengah itu Dan pisau legendaris, pisau jaman bugandring katanya yang komen itu Ya beginilah saya Gunting untuk memotong gabus nanti Amplas yang saya bilang tadi ukuran 60 untuk yang kasar Dan yang halus ukuran 150 Dan satu lagi yang penting Kalau gak punya pinjem ya Soalnya kalau gak dibubut pakai bor Gak bisa Bor listrik Ini bor listrik yang saya boleh pinjem juga Secara detail Secara pengerjakannya adalah Potong dulu gabus sandal swalow menjadi kotak Dan hilangkan bagian putih-putihnya itu Harus dihilangkan bagian putih Agar tampilannya lebih rapi Kemudian tusuk dengan menggunakan besi kecil ya ini Ini besi kecil Hasilnya setelah ditusuk Lalu Haluskan bagian tepi Dengan menggunakan Gunting Pakai gunting yang tajam ya Jangan yang tumpul Yang tumpul susah Kalau dibuat Gunting terus Sehingga menjadi bentuk bulat Ya Bulat-bulat Apa gitu Kayak mentimon apa-apa gitu Lalu Bor Lalu Bor dengan melukan bor listrik Gak lama sih Membubutnya ini Saya paling membutuhkan waktu Cuma lima menit saja Dan Yang paling saya suka ya Beginilah kalau membuat pelampung Ya orang iseng yang membuat pelampung Ya tiap hari buat pelampung sih Untuk anda Tapi ya jarang saya memakainya Paling ya diambil teman-teman itu yang minta Terserah anda mau menginginkan bentuk yang mana Yang agak kecil Atau yang tebal Atau yang sangat kecil Kalau saya sukanya yang bentuk ayak itu Yang bawahnya agak tirus Agar lebih sensitif pelampungnya Pakai masker ya bro Soalnya debunya banyak Dan Hasilnya setelah jadi Akan membentuk pelampung Seperti ini Ya Gak jelek-jelek amat Juga gak bagus-bagus amat Ya pokoknya Bisa dipakailah bro Gak Kekalas sama yang di toko Mungkin yang di toko juga begini caranya Gak tau sih Soalnya saya bukan membuat pelampung Saya gak pernah jual Setelah itu Lepaskan batang bambu Lepasnya pakai tang ya Itu soalnya Menjepit kuat itu Lepaskan pakai tang Oh yang kuat aja Ya banyak debu dibersihkan dulu Ya banyak debu dibersihkan dulu Habis itu Bentuk batang bambu menjadi bulat Dan runcingkan ujungnya Saya percepat biar gak bosan Soalnya semua bisa dah ini Runcingkan ujungnya Setelah ujungnya Runcing Lalu Masukkan ke dalam Pelampung Sandal Solo tadi Ya Memasukkannya ya Butuh tenaga bro Soalnya Kuat itu Mengikat kuat itu Dan setelah Semuanya masuk sempurna Ya kayak beginilah 50% masih Udah bisa dilihat kan Bentuk pelampungnya gimana Saya memakai Cat poster Untuk bagian atasnya Ya cat sembarang Bisa sih Karena Saya gak punya cat yang lain Saya cuma Punyanya cat poster Biasanya cat poster Buat gabus ya Bukan buat kayu Tapi buat kayu Bisa marshal juga Dan gak luntur di air Ingat Gak luntur di air Cat poster itu Walau cat poster Saya celupkan Agar lebih tebal Dan mengkilat Ya Tunggu lah Agar lebih kering Agak lama sih Keringnya cuma Beberapa jam gitu Ya sambil Lung ngopi Dulu lah Ya kalau ada kopi sih Dan Hasilnya setelah kering Kan seperti ini Gak luntur sama sekali Merekat kuat pada Batang yang diresapinya Setelah itu Tarik pelampung ke atas Ya bro Tarik pelampung ke atas Sampai ke batas Yang diwarnai tadi Jangan terlalu mepet Atau terlalu terenggang Ya Bagus lah Kalau Memakai cat yang lain Yang berwarna lain Kalau saya sih Sukanya gitu aja Simple Warna merah Setelah itu Waktunya memasang tempat senar Ini bagian yang paling Kalian harus Teliti Terus perhatikan baik-baik Potong dulu Agar kekepanjangan Haluskan Lalu belah Belah bambu Ambil Tembaga di Kawat antena Lalu bentuk menjadi huruf U Ingat bentuk menjadi huruf U Dan potong Setelah itu Bentuk menjadi huruf U kecil Potong sesuai keinginan Dan pipihkan Pipihkan ya Agar enggak tebal-tebal Nanti di pelampung Habis itu Masukkan ke Belahan Bambu tadi Hasilnya Setelah saya masukkan Lalu saya beri lem Ya lem inilah Banyak di tempat lain Agar lebih kuat gitu Enggak lepas Kalau ditarik Dikit aja ya Jangan banyak-banyak Mahal lemnya Agar tampilannya Lebih cantik Saya akan Merajutnya Dengan benang Ya benang sembarang Kalau saya Punyanya benang nilon Ya pakai benang nilon Gitu aja Warna biru Saya punya Tak nanti Rajut terus Hingga Memenuhi Batang bambu Hingga Menutupi Batang bambu itu Ya kayak gitulah Potong Dan Hilangkan sisanya Hilangkan sisanya Benang itu Hasilnya Bisa kita lihat sekarang Kayak gini loh Hasilnya Pelampung saya Bagaimana Anda tertarik Ya jangan pesan ke saya bro ya Saya bukan seniman pelampung Ya cuma orang iseng Juga bukan orang kreatif Ya cuma orang iseng Pengen buat pelampung Yang hobinya Senang memakai pelampung sendiri Gak senang Kalau Beli pelampung Gak sesuai keinginan sih Dan ini adalah Hasil dari warna-warnanya lain Ya kan Banyak itu Warna Sandal sualu Ada yang merah Ada yang orang Ada yang biru Ada yang hijau Ada yang kuning Ada yang Wess Banyak sekali lah Warna-warnanya kan seru Jadinya Kayak nano-nano Abis itu Kalau kalian masih penasaran Saya tes ke air Ini hasil tesnya ke air Bagaimana Kalau kurang sensitif Ya Kasih sendiri Pemberatnya Selamat berkarya Jangan takut mencoba Aris Alkafista Dari Tulungagung Terima kasih Sampai jumpa